Segala sesuatu di dalam hidup ini, di dalam masyarakat, di dalam politik, education, dan seterusnya, mempunyai tipik temu. Selamat pagi, sahabat literasi. Salam ketemu kembali, salam sehat, dan salam semangat. Terima kasih, sahabat literasi, untuk tetap stay tune di podcast Literasi dan Komunikasi. Jadi, satu podcast yang mencoba menggerasikan berbagai hal terkait dengan kebijakan, terkait juga dengan hal-hal yang uterasi, bahkan juga komunikasi. Ini hal-hal yang sering bersentuhan dengan masyarakat secara umum. Masyarakat, bahkan bukan Indonesia, sebetulnya juga berkaitan dengan tiga hal ini. Bagaimana kemudian kita akan membahas banyak hal, salah satunya tentang leadership kepemimpinan. Kita tahu bahwa ada banyak pemimpin yang bisa membawa banyak negara maju menuju puncak yang mereka targetkan. Tapi jarang juga ada banyak pemimpin yang kesulitan, bahkan terser-ser untuk memimpin bangsa, negaranya. Nah, kali ini kita akan mencoba berdiskusi dengan sahabat saya, Bapak Dr. Tumbur Tommy. Beliau seorang pemikir, pemikir peristan, tapi juga pemikir banyak hal yang akan mempertajam pemikiran kita sebagai akademisi. Sahabat literasi akan belajar nanti bagaimana membangun satu konsep berpikir yang sangat elevan dengan situasi yang ada. Pak Tumbur, kita banyak kenal beliau sebagai seorang yang juga memiliki pengaruh, banyak kawan-kawan muda yang dia sudah latih juga untuk memiliki sahabat pikir yang sangat memperhatikan. Sekarang kita akan sampai beliau. Selamat pagi, Pak Tumbur, apa kabar? Selamat pagi, salam literasi. Baik, kita akan mencoba diskusi tentang temanya itu kepemimpinan dan dari perspektif seorang Perdana Menteri Belanda, yaitu Abraham Piper, kita mencoba nanti bagaimana perspektif yang dibangun oleh beliau, yaitu Abraham Piper, dalam membangun atau memimpin Belanda saat itu. Nah, Pak Tumbur, kita tahu bahwa Abraham Kapal itu sebagai seorang Perdana Menteri Belanda tahun 1901 ya, sampai 1905. Kita lihat, sebagai pemimpin beliau tentunya memiliki banyak sekali pengaruh. Kalau menurut Pak Tumbur, apa kayak Kate yang jantung beliau saat memimpin Belanda saat itu, Pak? Mengapa, Pak? Ya, yang pertama sih, beliau itu kan mengalami satu degradasi di dalam structure living-nya dia, dan dia ribut di dalam komunitas, wilayah, di dalam sakralitas, religiositas, di dalam gerejanya itu karena menghadapi satu filsafat klasik dan modern. Terus kedua, masyarakat saat itu sudah mengarah kepada liberal, dan ketiga, akhirnya dia harus memutuskan bagaimana dia bisa terlibat. Jadi tidak hanya di ruang, institusi, keagamaan, bisa mampu bersuara di masyarakat. Tapi persoalannya, waktu itu dia belum ada satu partai. Dan setelah gabung sama partai, dia pun juga masih up and down. Nah, saat yang terjadi itu, dia mendirikan anti-revolutionary partai. Nah, disitulah dia mulai melihat satu momen sebenarnya. Momen masyarakat ini sebenarnya apakah memahami langkah hidupnya menjadi barometer satu negara yang ada satu ciri dan identitasnya. Jadi dia melihat, menemukan dua hal sebenarnya. Yang pertama, di dalam masyarakat saat itu, egocentris atau political game sovereignty itu merajalela. Nah, dia sebagai seorang pastor, dia harus mampu menunjukkan the other voice. Persoalannya adalah, apakah dia bisa diterima? Nah, setelah dia keluar dari kelembagaan sebagai pastor, dia masuk ke wilayah partai. Nah, waktu dia masuk ke wilayah partai, dia pun juga mencoba merelevansikannya itu secara kontekstual saat itu. Yaitu di dalam imperialisme, karena dia sebagai penjajah, dan juga bagaimana kandungan-kandungan filsafat modern yang merajalela dan akhirnya membentuk masyarakat itu tidak ada lagi satu hidup di dalam kaitan sebagai orang yang beragama, religiositas. Nah, di situ dia berjuang lelah sampai akhirnya dia harus mengatakan dirubah ini. Dan mempunyai status standard point di dalam aspek theological-nya dia, yaitu God's sovereignty. Jadi dia ingin mengatakan segala sesuatu di dalam hidup ini, di dalam masyarakat, di dalam politik, education, dan seterusnya, mempunyai tipik temu di dalam kedaulatan Tuhan. Karena ala pencipta. Kalau ala pencipta, berarti ada spiritual voice di dalam setiap pribadi manusia, apalagi pemerintahan. Nah, di dalam permintaan inilah pendek ceritanya, dia terpilih 1901-1905 membuat reconstruction, orang-orang yang sudah dijajah. Nah, orang-orang yang sudah dijajah termasuk Indonesia ya, yaitu mengenai politik etis. Saudara kita seorang ilmuwan namanya Yudi Latif, sama-sama jadi pembicara sama dia. Ternyata kita dua-duanya penggemar dari bacaan Abraham Kuiper. Dia seorang Muslim, saya seorang Kristen. Tapi ada titik temu persamaan melihat historical path. Nah, historical path yang pertama itu adalah, dia ada politik etis, orang yang dijajah itu, maka dibangunlah pendidikan. Maka kalau kita tahu, Ki Hajar Dewantara, itu sebenarnya banyak berhutang budi dengan Abraham Kuiper. Lalu ada gedung Stovia, lalu ada kooperasi dari Muhammad Hatta. Itu sebenarnya kontribusi yang begitu besar dari dia. Jadi dengan perkataan lain, secara singkatnya, dia mencoba membangun perspektif yang fresh, tapi kontekstual, dan membawa edukasi yang sangat breakthrough. Dan membawa satu perubahan di masyarakat di Netherlands secara signifikan. Kenyataannya juga nggak gampang. Nah, disitulah dia membuat buku, dia membuat aplikasi di dalam hidupnya itu, dan dia menjadi satu kontribusi yang bersifat global. Sehingga kalau kita melihat seluruh peninggalannya itu, memang sampai saat ini, dia lahir 29 Oktober 1837, meninggalnya 8 November 1920. Jadi saat sekarang ini sudah berusia, meninggalnya dia tuh 100 tahun, 101 tahun lebih. Jadi secara pribadi, apa yang saya pelajari, memang dokumentasi-dokumentasi itu menjadi satu reachfulness, ideas, and thinking. Mungkin secara singkat itu dulu. Menarik ya, bagaimana seorang pastur, kemudian dia masuk ke dalam jalan eksekutif, kemudian dia bisa memberi pengaruh, bahkan memimpin Belanda sedemikian besar. Bahkan tadi Pak Tumur juga bilang, ya jendirian antara, artinya Indonesia secara khusus ya, pendidikan Indonesia itu berhutang kepada konsep pemimpinan Abraham Kuyper. Dari apa yang Pak Tumur sampaikan ini, kalau kita melihat konteks kemimpinan, Pak, saat ini kan kita coba lihat, ada banyak negara yang mungkin ya, sebut sajalah dua negara yang lagi bertiga itu. Bahsian Ukraine, ya. Dua negara yang besar, yang juga, ya salah, sebenarnya satu bangsa tadinya kan, tapi mereka mempercayakan diri menjadi dua bangsa, dua negara begitu. Nah maksud saya begini, bagaimana kalau kita mau agak paksa gitu ya, kalau kita bilang mungkin agak sebut, agak susah, mungkin agak paksa gitu. Konsep pemikiran Abraham Kuyper ini, kira-kira bagaimana letaknya itu di dalam pemikiran dua negara yang sedang bertiga ini, Pak? Apakah mungkin dipadukan begitu, Pak? Atau apakah mungkin mereka juga memahami konsep ini, tapi kemudian mereka sendiri juga ya memilih untuk tidak lakukan, ya? Dua negara itu maksudnya siapa ya? Iya, dua negara Rusia sama Ukraina kan lagi bertiga saat ini, Pak. Oh, konteksual kan? Iya, mereka kan juga punya, kalau soal konsep pendidikan, pasti mereka juga sangat. Kumpuni begitu ya, tapi juga dari sisi kedegaraan, leadership terutama begitu. Abraham Kuyper seorang pendidikan yang punya pengalaman, dan juga punya konsep pendidikan yang baik. Nah, bagaimana kalau kita tarik, Pak? Tarik ke dalam dua konsep pendidikan yang bertiga ini, apakah mereka juga tidak melihat apa yang ditawarkan oleh Abraham Kuyper? Iya, sejujurnya di dalam perspektif saya sih, keunggulan political game, behind the story dari dua negara. Ya, kedua ada kebutuhan secara geopolitik, ekonomik, science, dan juga peperangan, dan juga masalah tambang, dan seterusnya, dan juga si komputerisasi. Ada setting-setting yang sifatnya beda dengan zaman Abraham Kuyper. Tetapi, kalau kita melihat secara basicnya, apa yang Abraham Kuyper tanam, mengumandangkan ini semua, sebenarnya sudah menjadi sesuatu bumerang setiap masyarakat politik yang sama. Nah, pemimpin yang seperti Abraham Kuyper memang sangat bad limits, dibutuhkan. Kenapa? Karena dari luar negara ini, Putin, dia beragama, tapi juga komunis strateginya, keinginannya secara umum ya. Dan juga presiden dari Ukraina, dia seorang Yahudi, dia juga ingin mengatakan identitas dia, dan dia dijebak, diprovokasi. Ya, ini perdebatan kita tidak melihat itu sampai jauh gitu ya, masuk ke NATO. Dan juga ada alat perang, dan segalanya. Jadi, konteks pada saat sekarang ini dengan ada PBB, dengan zamannya Abraham Kuyper, itu memang belum ada satu kesepakatan yang sama secara global dan mendunia di dalam konteks negara masing-masing. Ketiga, kalau misul sih, walaupun ini juga tidak segampang itu, memang perlu ada satu kesadaran ya. Saya hanya memikir gini, apakah benar negara siapapun lah yang menang, Rusia ataupun Ukraina, ada di other voice yang membisiki kepada dua pemimpin itu di dalam konteks masing-masing. Nah, di dalam konteks masing-masing itu saya pelajari, setiap hari saya melihat CNN, RT yang dari Rusia, lalu juga ada BBC, ada Euronews, dan sejenisnya itu Al-Zazera gitu ya. Dan semuanya itu begitu komprehensif dan jatuh, tanda kutip, melulu kepada keinginan geopolitik yang lebih sempit. Dan juga ada keinginan pengakuan secara global bahwa mereka adalah negara adik kuasa. Sehingga ada Rusia sendiri. Setting yang basic adalah di dalam diri Putin dan tim bagaimana mengambil semua yang dulu di dalam sebagai superunin. Dan itu menjadi satu strategi yang cukup panjang, yang akan dijatuhkan mungkin ya. Putin tidak sadar, ternyata orang ini di luar pertikaan. Banyak berita-berita yang keluar. Saya selalu ngeliat TV cable gitu ya, lebih update dan tanda kutip lebih objektif. Dan bagaimana untuk bisa seperti itu? Yang ketiga adalah ya peranan PBB, peranan NATO, lalu peranan dari negara-negara besar ya, Biden, dan seterusnya. Sepertinya belum ada satu titik temu, hanya sifatnya umum. Jadi kalau saya ditanya bagaimana sifat pemimpinan seperti ini? Ya kalau Putin sih dia melihat satu conquerors. Jadi what I see and then I conquer. Dan waktu I conquer terus dia mengatakan saya ingin bangun struktur negara yang baru. Ini positif, tapi terbentur. Mereka juga punya kenangan sejarah sendiri kan, si Ukraina. Dia juga eksis, dia bisa, dan seterusnya. Jadi tetap aja egocentris yang makin meluap, makin menjadi akumulasi yang susah dibereskan. Kalau memang tidak ada satu titik temu di dalam objektifitas. Jadi kesimpulan saya dari pertanyaan ini sangat sulit memang. Memahami kedewasaan, pemahaman political game situasi saat ini. Karena bijaksana seseorang itu juga ada kepentingan. Dan ada kepentingan itu juga kalau kita melihat, ada juga tim-timnya itu untuk melihat dan keuntungan bisnis. Jadi kalau kita lihat di CNN dan semuanya itu banyak dentuman budgeting secara ekonomik. Dan ini kan kita bisa melampaui seluruh dunia. Dua negara ini jadi inflasi. Saya kemarin dari jam, ini bocoran sedikit saja, itu kemarin jam berapa ya? Jam 8 malam sampai setengah 12 malam, saya belajar kepada seorang Indonesia yang sangat pinter mengenai saham. Nah dari situ, saya nanya mengenai bagaimana perubahan masalah inflasi. Dia mengatakan inflasi itu bukan 7 persen, kemungkinan 14 persen. Ada hidingnya. Itu pengaruh dari mana? Pengaruh dari peran. Lalu ada lagi penumpukan uang-penumpukan uang itu akan menjadi dramatis di dalam hidup saat ini. Yang makin bercengkerama dengan COVID. Jadi ada COVID, lalu ada keperangan ini, lalu ada inflasi. Keempat akan timbulnya satu momentum. Bagaimana Tesla juga sudah masuk di siapa namanya? Elon Musk. Sudah masuk lagi China. Jadi dengan sederhananya, seluruh dentuman di dalam satu perang negara. Tanda kutip, adik kuasa itu pengaruh ke ekonomi, kepada sistem, kepada sains. Dan akhirnya inflasi di Indonesia juga kita lihat. Maka kemarin saya ikut orang itu bermain stock option. Dan orang ini sampai menang 60 ribu dolar, orang Indonesia. Lalu siapa lagi? Saya ikutin percakapannya, wajah nggak kelihatan. Pakai grafik-grafik. Saya kan suka pakai grafik. Jadi waktu dinilai secara stock option, dia mengatakan ini pengaruhnya apa nih? Kepada seluruh dunia, termasuk ketua DPR Amerika, Pelosi. Dia sedang mengeluarkan untuk main ini. Orang itu nggak tahu kalau orang ini, orang Indonesia tahu apa yang akan dilakukan oleh Pelosi. Lalu saya tanya, bagaimana dengan binomo ini segala macam itu? Nah jadi kita panjang lebar. Sekarang ini beda memang konteksnya dengan Abraham Kuyper. Dia hanya menanamkan philosophy of life, philosophy of economic, etc. Tetapi konteks yang jauh berbeda 100 tahun ke depannya ini majunya bukan main. Dan akhirnya kita tidak bisa mendaratkan satu finalitas opini. Tapi kita harus menguasai ekonomi, menguasai sains, menguasai pendidikan, dan menguasai analisis strategi perang yang lebih konstruktif dan tidak bermacam-macam. Dan bagaimana keadaan negara sendiri yang juga mau nggak mau antisipasi. Karena kalau itu tidak antisipasi, saya lihat dari pelajaran Abraham Kuyper, lalu keadaan Ukraina dengan Rusia, kita sebagai pemain kecil, pemain awam, akan mengalami kebantutan hakikat sebagai bangsa, sebagai manusia lebih mikro lagi, dan akhirnya employment akan nunggu, dan akhirnya orang yang cerdas yang unggul. Demikian. Kalau tadi Pak Tindur bilang bahwa ini ada kepentingan ya, ada agenda masing-masing negara soal teritori, soal ekonomi, soal banyak hal. Maka tidak heran juga kemudian ketika banyak negara mulai berlomba-lomba untuk menciptakan siapa yang paling kuat dan siapa yang paling lemah. Saling melombakan satu sama lain. Nah konteks ini kemudian coba kita tarik ke dalam kebicaraan kita tentang kepemimpinan di Indonesia. Saya mau tanya juga, kalau tadi kan Pak Tindur bilang bahwa masing-masing negara sebenarnya punya agenda ekonomi, bukan hanya ekonomi, bukan agenda bagaimana mengalahkan satu dengan yang lain. Namanya mencoba memenangkan diri dengan lain. Nah kita coba agak tarik sedikit, Pak, ke dalam konteks kita ke Indonesia. Berarti Indonesia juga harus berhadapan dengan kondisi yang ada, bagaimana Indonesia harus memainkan perannya sekitar Asia Tenggara, Asia, bahkan juga sekitar di benar-benar lain. Nah kalau kembali ke situ nih, sebenarnya apa sih Pak faktor-faktor yang paling prinsip dalam kepedagian yang disampaikan oleh Kak Tenggara? Artinya yang pemerintah, setiap pemerintah itu harus pegang supaya dia bisa menjalankan pemerintahan secara efektif dan bisa mencapai kalau Indonesia punya konsep itu keajaran sosial bagi semakin Indonesia. Ya, terima kasih pertanyaan itu. Saya senang sekali ya, seling ditanya juga dengan berbagai aspek komunitas. Yang boleh saya jawab selalu sama, problem Indonesia itu satu sebenarnya. Terlepas beda agama, terlepas beda politik dan kepentingan. Melihat orang yang kreatif, cerdas, dan perobosan baru, itu susah diterima. Dan dibalas dan disetting dengan macam-macam tradisi ya, macam-macam kepentingan-kepentingan sejarah dan seterusnya. Tapi willingness melihat 2045 yang tinggal 23 tahun itu belum menjadi satu hasrat yang jujur sebenarnya. Perbedaan politik is oke, tapi menjadi kesamaan visi membangun itu belum ada. Contohnya bagaimana? Inilah yang Abraham Kuyper selalu katakan ya. Dia secara bahasa Indonesia secara mudahnya, contohnya yang gampang itu secara pribadi, saya dengan ada satu kata titik nol, yang Jokowi, yang baru itu ya, Ibu Kota Nusantara, segala macam ya. Saya ingat, kalau ada kata titik nol, itu tidak hanya berbicara secara makro negara. Langsung saya mengaca, berarti presiden saya ini, kami ini juga memikirkan dari titik nol. Kalau sudah bicara titik nol, dia akan melihat what's going on, step by step, yang harus dia mengambil bagian dan mengisi seluruh bagian opportunity itu menjadi comparative advantage secara global, secara makro Indonesia, dan secara kementerian, dan secara kita masyarakat, secara umum. Tetapi dibalik lagi kepada kepentingan agama, politik, dan segala sesuatunya itu menjadi kemunduran, kebangkrutan negara kita. Nanti disetting lagi. Jadi kita memang, negara kita tuh alisetting. Jadi alisetting di dalam medsos ini ya. Jadi bagi saya sih nggak mengatakan negatif dulu ya. Cuma kehebatan Indonesia alisetting dan juga pandai mengolah kata yang sebenarnya tidak ada dari titik nol, titik temunya, dan makin merosot siapa orang yang cerdas, siapa orang yang bagus. Karena negara kalau nggak cerdas, contoh yang paling gampang yang kedua, tidak hanya titik nol, dengan crazy rich, itu kan roboh semua. Kok bisa ya? Sekian triliun, sekian ini, dan banyak peminatnya. Berarti, seperti yang sering saya ngobrol sama rekan dari China, dia mengatakan Indonesia tuh kaya, negara Indonesia agamanya 5 atau 6. Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan kami, orang Cina. Kita ini 30% komunis, sisanya adalah free thinkers. Dan ada sebagian Kristen, Islam, Buddha, sedikit lah. Tapi kita semua yang pintar-pintar ini, merajalela, tanda kutip, masuk invasi di dalam development, construction building, etc. Dan itu, mereka punya orang cerdas. Jadi mereka 1 miliar itu, tanda kutip, bukan orang yang rata-rata, bahkan banyak ribodoh gitu. Nggak ada, justru yang ada yang rata-rata. Nah, negara kita itu, akhirnya semua disetting, menjadi sesuatu yang tidak menghidupkan. Segala sesuatu bisa disetting, maka saya bilang sama rekan itu, kalau kamu mau belajar jadi bintang film, pergi aja ke Indonesia. Kamu mau belajar proses atau apa-apa, dan seterusnya, itu ke Indonesia. Bisa semuanya disetting, dan menjadi paget semua. Ada cerita ini, cerita itu, dan semua peminatnya banyak. Sampai puluhan juta, etc. Kita tahulah orang-orang itu. Saya tidak menyalahkan orang mereka yang hebat gitu ya. Tetapi respons kita, secara pribadi, yang katanya kita beragama baik, bukan yang suci lah, baik. Dan juga sekolahnya bagus, bisnisnya bagus, anak-anaknya juga banyak. Dan segala suatunya, kalau kita lihat, kejadian krisis itu ambruk. Nah, ini bagaimana dari titik 0, kita bisa mengambil chances are, sehingga kita kesempatan tinggal 23 tahun. Kita hitung aja umur kita berapa. Ya, kita nggak tahu sampai berapa ya. 23 tahun itu cepat sekali. Sekarang udah 2022, mau masuk bulan 4 besok nih. Kuartal 1 udah selesai. Nah, itu tipe saya. Tipe daripada Abraham Kuyper. Dia mengatakan, setiap ada momentum, kamu lihatlah every day movement, and then you try to convince yourself, and try to put everything knowledge in your life, compete in this kind of moment of view. Nah, itu menjadi hasrat saya juga. Secara pribadi, tidak akan mundur. Ada perdebatan seperti itu, negara kita. Kita tidak usah ikut sampai perdebatan meluas, dan tidak rekonstruksi pemikiran kita. Bangunlah komunitas. Seperti misalnya di UGM, di UI, ada orang-orang yang piter masa. Kita yang masih ribut yang itu-itu saja, mengikuti prolog-prolog, dan juga icebreaking-icebreaking yang sama saja. Sehingga kalau saya lihat di YouTube itu, saya malesnya bukan jenuh gitu ya. Akhirnya saya puter aja kemana lah. Politikus siapa yang disuruh dunia itu, saya lihat menjadi setelah perbandingan. Mungkin saya nggak dikenal, mungkin saya ditolak, mungkin saya dianek. Tapi, menjadi corong kesehatan bagi kita. Jadi, saya usuh kepada pemerintah, mulailah mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran struktural, dan munculnya orang-orang hebat. Seperti, ini contoh sedikit saja. Yeni Wahid, saya kan bertemanan juga di Facebook dia. Saya lihat kegiatan dia. Saya lihat speaking-nya dia. How she spoke up, gitu ya, in the public square. Dan bagaimana dia melihat kekayaan dari tradisi, local wisdom, menjadi satu cahaya yang menghidupkan, dan membawa satu hal yang menarik. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Jadi, prinsip yang perlu ada adalah bampakkan setiap momentum yang ada untuk mencapai apa yang kita rakyatkan. Karena begitu ya. Artinya, Abraham 8 melihat bahwa tidak boleh ada satu pun ruang kita bisa berleha-leha, semua hal itu harus dioptimalkan. Karena, sesuatu yang menarik, dia punya konsep the sovereignty of God. Dia bilang bahwa kedaulatan Allah harus kita pegang. Nah, menarik nih, Pak. Karena kalau kita bicara tentang kedaulatan Allah, maka Allah juga menjadi Allah yang mengawasi segala sesuatu. Dalam konteks ini, kita lihat, mungkin agak sedikit geli juga, gitu. Waktu kita bicara tentang berita, itu boleh bilang titik nol. Titik nol ini, apa sih maksudnya? Kita boleh lihat titik nol ini banyak sekali. Harusnya, kalau bagi satu titik nol itu baik sebagai basis lah. Basis kita untuk bertumbuh ke atas. Kalau UGM itu punya filosofi begini, Pak Tugur. Berahkan dalam, menjulang tinggi ke langit. Nah, konsep ini mungkin bisa sebenarnya menjadi salah satu filosofi untuk berangkat dari tadi, konsep titik nol tadi ya. Bagi satu, agak satu hal yang perlu dipertanyakan juga. Apakah benar titik nol itu menjadi titik nol yang benar-benar memberikan satu basis yang kuat, benar-benar nol? Atau, sebenarnya nol ini menjadi multitafsir, siapapun bisa bilang nolnya Mokokkiri, Mokokotara, Selatan, Barat, Tenggara, gitu ya. Ini menjadi hal yang mungkin dalam 5 menit yang sesi pertama ini, Pak. Menurut Pak Tugur, bagaimana ada konsep ini? Titik nol ini sebenarnya seharusnya seperti apa di persajam? Ya, terima kasih. Jadi titik nol secara sederhana, kalau saya baca pikiran daripada Presiden kita, mulailah dari sini, Ibu Kota Nusantara itu representasi masyarakat melihat satu chances art yang baru. Kita ini ribut politik, ribut ini, ribut segala macam. Ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang heboh. Menjadi, bukan lagi zero tolerance, dan seterusnya lah ya. Nah, itu menjadi refreshing sebenarnya. Kalau kita perhatikan, malam-malam dia keluar. Nah, saya perhatikan, orang pasti ada simbol. Kalau orang itu malam-malam keluar, berarti dia ada perenungan. Apa sih yang harus saya bangun secara pribadi? Apa yang saya kerjakan? Setting, goal settingnya seperti apa? Lalu bisnis planningnya seperti apa? Kurang lebih ya. Lalu government ini seperti apa? Jadi kalau dia keluar itu kan, katanya kan satu jam. Saya nggak tahu, satu jam itu ada titik temu di mana, menginterpretasi titik nol yang harus dikerjakan setelah pulang dari tempat itu, dan di-resetting strategiknya seperti apa. Tidak hanya goal setting, dan juga ada roadmap, dan juga ada blueprintnya. Nah, ini seluruh aspeknya, tidak hanya politiknya, seluruh aspek. Itu yang harusnya dimulai. Tetapi kenyataannya sekarang sudah hampir sebulan kan? Belum ada juga, terobosan. Jadi, kerja berat, tapi bagi saya proses lah. Karena kan, tanda kutip ya, pemerintahan kita ini dari beberapa orang ada kontribusi yang signifikan, dan bisa menjadi bagian orang itu, negara ini, menjadi representasi Asia Tenggara dari 10 negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, bisa mampu, tanda kutip, melebihi Malaysia yang sekarang makin luar biasa, apalagi Singapura. Dan saya pikir, kalau ini makin direkonstruksi, masyarakat, seperti Abraham Kuyper, patternnya, itu dia sebut, itu pakai kalimat filosofis yang sangat sederhana, tapi dalam. Maka ada titik temu dengan titik 0, yaitu titik 0 dengan one square inch manifesto. Jadi, artinya dari titik 0, dia promise kepada Tuhan yang diimani, segala sesuatu, setiap inci itu, dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, atau kepada Tuhan di dalam agama kita masing-masing. Titik 0, lalu ada one square inch manifesto, dan kita di tengah-tengah. Bagaimana itu menjadi sparkling, cahaya, yang menghujam di dalam jiwa kita, dan, akhirnya kita mengambil satu whiteboard, membuat satu strategi yang lebih jelas. Contoh sedikit saja, saya ini banyak di bisnis juga, filosofi, pendidikan, dan seterusnya. setiap saya melakukan segala sesuatu, itu every page. Ada apa yang harus dikerjakan. Jadi, bukan satu teori mati yang dicita-cerita. Tapi, bisa kita jalani, tetapi, yang bisa mampu itu secara pribadi. Tidak gampang untuk dilalui. Jadi, kesimpulannya adalah dari fase ini, titik 0, digabung bagian ini, titik 0, lalu ada one square inch manifesto. Setiap inci itu, harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di dalam keimanan kita masing-masing. Secara sederhana, Tuhan menuntut kecerdasan kita. Karena kan kita bukan binatang, kita bukan tubuh-tubuhan. Ada otak, ada semangat, ada kreativitas, ada bisa bikin musik, bisa nyanyi, kita bikin puisi, ya kan? Kita bisa traveling, dan itu titik 0, menjadi tempat peristirahatan yang bukan relaks, lalu turuh, sleeping. Tidak. Tapi justru, dia run away in the trajectory of the competition of our nation. Begitu. Iya, terima kasih Pak Tumbur. Sahabat, itu masih untuk sesi pertama, tadi disampaikan Pak Tumbur, hal-hal pentingnya akan menjadi fakta kita, yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Takkan berharap teman-teman juga bisa mengikuti sesi kedua. Terima kasih Pak Tumbur. Saya harus berharap teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.